. Pengacara Kamarudin Simanjuntak ditetapkan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan di Rut PT Taspen, Antonius Nihola Stepanus Kosasi. Kamarudin dilaporkan di Rut PT Taspen atas pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 5 September 2022. Kamarudin dipersangkakan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jopasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong. Kasus berawal saat viral video Kamarudin Simanjuntak menyebut ada dana 300 triliun rupiah yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang Capres di Pilpres 2024. Dalam video tersebut, Kamarudin menuding dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana 300 triliun rupiah itu dan memiliki banyak wanita simpanan. Para wanita ini disebut dititipi uang oleh dirut BUMN tersebut dari hasil investasi dana perusahaan, bahkan, pengacara Brigadir J dalam kasus mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo ini menyebut para wanita ini bisa melakukan transaksi 200 juta rupiah dalam satu hari. Saya dan teman-teman diundang atau dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan kubas menjalankan kubas profesi pekat, saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Wauli dan anaknya. Kenapa saya membela dia, karena dia korban KDRT, melapor ke MAPES KORRI tidak terbukti, berkali-kali melapor. Sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Makam Agung. Sampai sekarang belum keluar ke Makam Agung. Sampai sekarang, kemudian saya bela dia antara lain, karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan, video kan lagi kembali ini. Dari 6.000 video, video jorong. Saya lapor ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua Menteri Komisi 3, Komisi 6, sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam, saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Pasal kita 290 juta penduduk Indonesia, tidak ada yang layak. mengganti beliau. Benar nggak? Benar! Masa dia sendirian. Nah, kemudian ini klien saya. Dengan anaknya, 7 tahun. Berapa tahun, saya katanya? Dari 7 tahun sampai 8 tahun. Lalu 22 tahun, saya bilang. Tidak pernah dipecat. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus negara ini. Masuk akal nggak? Tidak. Masuk akal nggak mengurus negara ini? Tidak. Nah, itu lantara lain. Jadi, apa namanya, saya minta pertanggung jawaban daripada Karo Baris Krim, siapa itu? Andi Bivit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16, Undang-Undang Apokat, mengatakan, bahwa Apokat, sepanjang melakukan tugasnya, tidak boleh diperiksa. Betul! Betul! Saya disini membela klien saya. Dengan anaknya, saya diperlakukan sangat tidak baik. Macam politik, berhubungan dengan putusan Perdi Sambo. Putri. Saya bersamaan kok. Putusan Perdi Sambo yang di sekolah 50 persen dan kawan-kawan. Tapi, di waktu yang sama, saya ditapun dari tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa dulu. Loh! Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu kok? Baris Krim Manta 15, benar-benar menjadikan saya tersangka. Atas terserah apa dijadikan saya tersangka? Ya. Betul. Saya minta hari ini, diperiksa dipercet. Gantung. Gantung. Pecet. Melalui si mental. Melalui si mental. Gantung. Saya takkan, Arudin. Saya takkan, Arudin. Saya takkan, Arudin. Saya takkan. Jadi, inilah akhir daripada Haji Rudin. Nah, siapa namanya? Anton Kusasi. Inilah akhir daripada Anton Kusasi. Karena dia menantang. Menantang kalian. Menantang semuanya. Sini. Maka ini harus dipecat. Tidak ada ampun lagi. Pecat. Kalau tidak dipecat. Bumarkan melalui pengadilan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!